Saudara angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan kota Bondowoso, Jawa Timur, Selasa Sore. Pohon setinggi 20 meter ambruk dan menimpa satu mobil dan sepeda motor yang terparkir. Peristiwa yang datang tiba-tiba sempat membuat kepanikan warga. Inilah suasana angin kencang disertai hujan deras yang terjadi di Jalan Tegu Umar, Kecamatan Bondowoso, Jawa Timur, Selasa Sore. Pohon angsana setinggi kurang lebih 20 meter tumbang menimpa satu unit mobil dan sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan. Ukuran pohon yang besar dan melintang di jalan membuat arus lalu lintas macet nyaris menimpa bangunan rumah dan toko. Angin kencang disertai hujan deras yang datang tiba-tiba terjadi kurang lebih lima menit sempat membuat warga di sekitar lokasi panik. Tim reaksi cepat dibantu sejumlah relawan langsung melakukan evakuasi pohon yang menimpa mobil dan sepeda motor. Serta pemotongan pohon yang melintang di jalan. Ada pohon tumbang di sekitar jalan Tegu Umar ini ya, Tegu Umar, kemudian ada beberapa titik di SMPK Bondowoso, SMPK Turwa kalau nggak salah. Terus di Jalan Mawar juga terjadi pohon tumbang, sana juga ditambah ada di sekitar Bremob. Cuma beberapa titik setiap di Bremob sudah ditangani oleh teman-teman dengan Bremob. Untuk yang di sini memang ada korban material mobil satu dengan sepeda satu. Angin kencang disertai hujan terjadi di sejumlah titik di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Kota Bondowoso, kecamatan Gerujugan, dan kecamatan Tenggaran. Tidak ada korban jiwa dari perisiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Bondowoso, Jawa Timur.